Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa Alhamdulillah wa Alhamdulillah wa Alhamdulillah wa Alhamdulillah plus Savage wa Salat wa Salat wa Salat wa Alhamdulillah wa Alhamdulillahified Yang saya hormati, yang saya Teamyakan Rekor Bukan bisa mengambar Beserta seluruh acara Yang saya hormati Para pereis Dan juga ketua pelaksana Acara Bunyi gagasan para Bacalon Dan juga yang saya hormati Dan banggakan Bacalon yang hanya Kesempatan hari ini Yaitu senior kita Orang-orang kita Bapak Haji Ahmad Dhani Dan juga Ini mewakili anak muda Biasanya Bapak Haji Trot Jika semua Para hadir Yang hadir oleh Kesempatan acara yang istimewa Yang saya hormati Alhamdulillah Saya bersyukur Pada siang hari ini Berkesempatan untuk hadir Di acara yang istimewa ini Di tengah para Akademisi Dan juga Para pecinta Berkesempatan Saya ingin panikkan lebih baik lagi Ingin pantingkan Untuk bunyi maju lagi Siap terjuang Hadir Berkesempatan Sebenarnya Sebenarnya Saya menyampaikan Bisi-bisi Atau berbagi Untuk panggilan yang kita cintai ini Tentu kita Sehingga memperkenalkan Bahwa Saya Dari kecil Di titik Di dunia pusatnya Salatnya Atau istilah kita Pasatnya Balai Romney Kalau sekarang sudah tidak ada Balai Romney Bagusnya Sampai hampir usia jelas Bahwa Jadi memang Hari-hari saya Dari kecil Dalam pendidikan agama Sebagai mana yang Dihanggukan oleh Orang-orang tua Mungkin menjadi pertanyaan Kenapa kemudian Saya Untuk Belajar agama Kemudian bisa Bahasa suara Nancok 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 Di dunia ini Jadi pada Hari-hari Semuanya Saya Bisa dibilang Buat milik Daripada Tahangan Mala Satri Karena Sebagai Mereka tahu Ong Matiam Ini Sebuah sebagai Tomat yang Seri Serti Tetapi Untuk Urusan Kepuasa Antipan Negara Yang Buat milik Dekatan Satri Atau Belum Punah Muncul Setelah Tau Yang Saya Tau Yang Saya Tau 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 Setelah Setelah Tau 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 Agama Yang Menjaga Panteng Yang Yang Maka Saya Buat mereka Untuk Tau 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 karena memang besi saya adalah dari produk pesantren maka tentunya visi-visi saya tidak akan jauh dan pasti terwantai oleh dunia saya jadi itu tidak pesantren sebagai orang yang hari-hari dari negara karena memang kita sebagai orang islam tentunya biar-biar kita agama Islam yang kita yakin kita saat ini adalah agama yang dihidup satu agama yang sebut dan sangat dikasih meliput segala aspek hidup sehingga bila mana kita semua umat Islam memegang tubuh daripada ajar kita ajar agama kita yang kita aduk maka akan terwujud yang dikatakan di dalam terwujud yang terperanggulan kedamaian dan juga terbahagiaan kehidupan makhluk khususnya manusia di dunia dan juga terperanggulan oleh karena itu maka atas dasar daripada keyakinan kalau agama Islam yang kita aduk bisa membawa kepada kedamaian kebahagiaan kita terakhir maka kami dalam hal ini dalam pencahuran ini membawa satu visi yang itu terwujudnya pandemi yang berkat sejahtera dan pandemi disikirkan dengan pandemi karena saya yakin membilangkan apakah dihasil survei bahwa pandemi ini termasuk kota yang kurang bahagia kabupaten yang kurang bahagia makanya dengan teknik pandemi yang terserit terus itu artinya terhadinya jadi kita bikin dengan visi-visi ini pandemi yang sebagai kota atau tempat yang diantar masyarakat yang kurang bahagia terakhir 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 semuanya visi kita membutuhkan pandemi yang lebaran sejahtera dan memilih dalam padaman kami bahwa tidak akan terwujud keberkahan kecuali bila warga masyarakat pembentukan ini berharga bagaimana dari mulai laporan perintahnya sampai kepada masyarakat ketika seluruh masyarakat pembentukan berharga pandemi yang baik maka kita berpihak kita pembentukan ini akan mempunyai pembentukan yang berkah dan sebagai pembentukan saya yakin kita punya kesamaan bahwa bahwa yang kita cari adalah terkah padang tidak terkah terjumat padang istri tidak terkah terjumat terjumat kita tidak bisa mengamalkan agama kita dengan baik kecuali kita memiliki pengamaman agama yang besar diikuti dengan pengamaman yang baik oleh kata itu untuk perujukan pembentukan yang terkah ini misi kami pertama menunjukkan bagaimana masyarakat bisa menangat hukum baik dan kompet syarat agama untuk negara dari mulai apapun kita sampai masyarakat yang kedua memuatkan fungsi pesantren malistahin atas sahaja muslim selain pengajaran 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 pendidikan adab dan juga kebetulan nah ini bagian daripada mudut dan visi kami untuk pandai dan berkah karena padahal seseorang tidak akan dapat yang memaham agama yang benar itu juga kenapalannya mereka mendapatkan di tempat yang letak yaitu di pesantren malistahin atas dan juga masjid tempat tempat itulah yang bisa dijadikan tempat untuk mendapatkan perlahan agama yang benar sekalian itu untuk mendapatkan pendidikan adab dan juga pendidikan terakhir maka ini kami mendorong tempat tempat ini agar begitu diperhatikan dengan serius agar ekstensinya tetap berpada posisinya yaitu bagaimana santri bagaimana malistahin maupun masjid bisa menjadi tempat pasaran untuk mendapatkan pemahaman agama yang benar untuk mendapatkan tidak ada data-data yang benar serta pendidikan masjid di dalam menjalankan atau menghujudkan kegidikan masyarakat yang dianggap dengan baik itu sangat dipengaruhi sanggup oleh pulamatnya dan pulamat ini sebagai sumber ilmi juga memaluknya kenapa ada pikiran karena pulamat dan pulamat ini ketika mereka selain itu berkerjasama insyaallah ini masyarakat mereka akan bisa doork dengan sendirinya untuk mendorongkan agama dengan baik masyarakat cuma umat-umat masyarakat yang ada agama dan masyarakat agama tapi itu malu tidak ikut serta mendukung membuat kemudian sehat pulamat saya kira masyarakat ini tetap tidak akan mereka terdorong untuk masyarakat agama makanya disini kami memiliki visi bagaimana mengoptimalkan signifitas antara pulamat dan di masing-masing nilai untuk bisa bersama saling dan membimbing masyarakat mungkin yang membuat memberikan pelayanan dengan mudah untuk ada hasil yang terima kasih di masing-masing